selamat menikmati 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 dibukalah selamat menikmati selamat menikmati bagi selamat menikmati 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 Kalau surga tadi 8, kalau neraka ada 7, berarti selisih 1 ya, banyakan surga dari neraka Yang pertama adalah neraka jahim Neraka jahim adalah neraka yang untuk tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah Sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka Orang yang di dunia menyembah sapi, maka sapi yang akan menyiksa orang itu Orang yang menyembah patung berbentuk hewan, maka patung itu yang akan menyiksanya Dan demikian selanjutnya Syirik merupakan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah atau menduakan Allah Orangnya disebut musyrik Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik Nah, perbuatannya disebut syirik Syirik merupakan dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah sebelum bertobat Syirik berarti menyekutukan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa selain Allah Nama neraka jahim tersebut di dalam Al-Quran surah Ashwara ayat 91 Bismillahirrohmanirrohim Artinya, neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat Kemudian yang kedua, neraka sakor Neraka sakor adalah tempat untuk orang-orang munafik Yaitu orang-orang yang mendustakan atau tidak menaati perintah Allah dan Rasulullah Mereka mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW Apa jawabnya? Allahumma salli wa sallim alaih Akan tetapi mereka meremehkan syariat hukum Islam Maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Muddathir ayat 26-27 Bismillahirrohmanirrohim Sa'uslihi sakor Wa ma'adarokama sakor Artinya, kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Yaitu disebut neraka sakor Dan tahukah kamu apa neraka sakor itu? Kemudian yang ayat 42 Lanjutannya Masalah kakum fi sakor Artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Nah, ini ya yang dijelaskan tentang neraka sakor Kemudian yang ketiga ada neraka lazza Neraka lazza merupakan neraka yang bergejola apinya Dan mengelupaskan kulit kepala Ya Allah Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij Ayat 15-18 Bismillahirrohmanirrohim Kalla inna halawa Nazza'atallishyawa Tada'u man adabara watawalla Artinya, sama sekali tidak Sungguh neraka itu api yang bergejola Yang mengelupaskan kulit kepala Yang memanggil orang yang membelakangi Dan yang paling Yang berpaling dari agama Dan orang yang mengumpulkan harta benda Lalu menyimpannya Nah, ulubillah mindalik Makanya anak-anak kalau punya rezeki Sebagiannya itu diberikan kepada orang Kenapa? Karena sebagian rezeki kita itu adalah Hak mereka yang membutuhkan Kemudian yang keempat Ada neraka khutomah Neraka khutomah disediakan untuk orang yang suka Mengumpulkan harta Serakah dan menghina orang-orang miskin Mereka berpaling dari agama Tidak mau bersedekah Dan tidak membayar zakat Mereka juga memasang wajah masam Apabila ada orang miskin yang meminta bantuan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyiksa mereka dengan cara Menguliti dan mengelupaskan kulit muka mereka Dan membakarnya Na'udhu billah mindalik Anak-anak tidak boleh belit ya Sedikit atau banyak Apa yang kita punya Itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan Kemarin sudah Bu Annie jelaskan Kalau ada orang meminta atau ngamen depan rumah Jangan ditutup pintunya Tapi kita harus memberi Apa yang sudah jadi hak mereka Meskipun seribu atau dua ribu Tetap kita kasih tanpa gerundel Lanjut Di neraka utama Harta yang mereka kumpulkan Akan dibawa Dan dibakar Untuk diminumkan Sebagai siksa kepada manusia Ya Allah Demikian Allah akan membalas Orang-orang yang serakah Seperti dijelaskan Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Humazah Kemudian yang kelima Neraka sa'ir Neraka sa'ir diisi oleh orang-orang kafir Dan orang yang memakan harta anak yatim Kafir berasal dari kata kufur yang berarti ingkar atau menolak Kafir dapat diartikan orang yang menolak adanya Allah Atau tidak percaya kepada Allah Dan juga kepada Rasulnya Orang kafir terdiri dari orang yang tidak beragama Islam Atau orang yang tidak mau membaca syahadat Orang Islam yang tidak mau sholat Orang Islam yang tidak mau puasa Dan orang Islam yang tidak mau berzakat Nah hati-hati anak-anak itu sudah disebut dengan orang kafir ya Tidak mau sholat Tidak mau membaca syahadat Tidak mau puasa Tidak mau zakat Nah itu rukun Islam Tidak dikerjakan semua Berarti dia sudah secara tidak langsung Menjadi orang kafir Atau keluar dari Islam Hal ini dijelaskan Allah SWT Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 10 Dan Surah Al-Mud Ayat 5, 10, dan 11 Yang keenam adalah neraka wail Neraka wail disediakan untuk para pengusaha dan pedagang yang culas Apa sih culas itu? Apa ya namanya itu ya? Culas Tidak jujur Tidak adil Misalnya Anak-anak beli cabai 1 kg Tapi sama yang penjuannya cuma diberikan 900 gram Atau tidak sampai 1 kg Nah itu namanya culas ya Tidak jujur Bohong ya Membohongi kita Tapi kita tidak tahu Nah sudah itu hubungannya sama Allah Mengurangi timbangan Nah ini sama seperti tadi ya Mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai agap atas dosa-dosa mereka Nah untuk bila min dalik ya Nah anak-anak harus hati-hati Betul-betul hati-hati di dunia ini ya Surah At-Taf Eh At-Taf-Tafif Dan At-Tur Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Mutafifin ayat 1-3 Yang terakhir adalah neraka Jahannam Neraka Jahannam merupakan neraka yang paling dalam dan berat siksaannya Na'udzubillah min dalik Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 43-44 Bismillahirrahmanirrahim Wa inna Jahannam alama wa'iduhum ajma'in Artinya dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka Pengikut syetan Semuanya Ya Kemudian Ayat ke-44 nya Laha sabatun abu'ab Likul liba bim min hum juz'um maqosum Artinya Jahannam itu mempunyai tujuh pintu Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka Na'udzubillah min dalik ya Itu nama-nama neraka Kita ulangi ya Nama-nama neraka Yang pertama Neraka Jahim Neraka Sakor Neraka Lazzab Neraka Hutomah Neraka Sa'ir Neraka Waim Dan neraka Jahannam Nah kita tadi sudah mempelajari Yang pertama Allah SWT menciptakan syurga dan neraka Sebagai balasan atas amal perbuatan manusia Jika di dunia banyak kebaikannya Maka kita dipermudah oleh Allah masuk ke dalam syurga Dan jika kita banyak amal buruknya di dunia Maka kita akan dicuci, dikucuk dulu dalam neraka terlebih dahulu Yang kedua Syurga adalah balasan atau imbalan Bagi orang yang beriman kepada Allah SWT Tiga Orang yang melanggar syariat Allah Dan orang-orang kafir Akan mendapatkan hukuman Dengan dimasukkan ke dalam neraka Yang keempat Orang yang pertama kali akan masuk syurga adalah Rasulullah SAW Allahumma salli wa salli wa sall labels Makanya anak-anak harus Suka dan senang Cinta Allah ya Dan cinta Rasulullah Supaya nanti Anak-anak dimudahkan oleh Allah Dalam melangkah menuju syurga Dengan cara apa? Bersolawat Jangan banyak tiktokan ya Anak-anak joget-joget seperti itu Tidak ada manfaatnya Tapi kalau anak-anak ikut acara terbangan Solawatan Itu akan dimudahkan oleh Allah Untuk menuju syurganya Kemudian Yang kelima nama-nama syurga Antara lain Surga Firdaus Surga Adan Surga Naim Surga Ma'wah Darussalam Darul Muqamah Al-Maqamul Amin Dan Khuldi Yang keenam nama-nama neraka Antara lain Neraka Jahim Neraka Sakor Lazzah Hutomah Kemudian Sa'ir Huwail Dan Jahannam Nah itu ya Nama-nama neraka dan syurga Kalau anak-anak belum mengetahui Ya ini ya Fungsinya kita belajar bersama adalah Anak-anak bisa mengetahui Apa sih Surga itu Apa sih neraka itu Nama-nama syurga apa Nama neraka apa Nah itu fungsinya untuk Sekolah DMI ini ya Mempelajari Apa yang tidak dipelajari oleh teman-teman kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Untuk yang terakhir Kita akan membaca Dua Setelah pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim